Hai Oh bos lagi apa bos ngopi 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 Aduh ngopi ngopi nih Abri kemana Abri? Abri lagi siapin makan buat itu buat si gondes Wih, ke kepala ayam Wih, iyo iyo Waduh Coba gua di bahaya Berengsek dibilang lo bos Waduh gua jadi keeper lagi Gak disono gak nih? Tetep aja jadi keeper Bukan bos Jadi ini udah emang kewajibannya Kalo pelihara Ujar apa? Bocor ya? Bocor Tuh air penuh tuh Oh torren Ma2 Ma Ma Wuhuy Torren Penuh Ma Ma, biasaan Gak lupa Pantesan gua gak nyalain kelam Gak banyak airnya Tes Jadi emang udah jadwalnya dong Perrutinitas kasih makan Kipan kita Jadi Kasian lah Dipriara Dikurung Gak dikasih makan Gak dikasih minum Tegak bener ya? Iya Katanya reptil lah Coba kalo dia bisa ngomong Mungkin kita makan Ini engga Panas kuping lu Lu gak gak bisa ngomong Tuh ule Jadi seingatnya gua Ini aja lu Dapat misal di rumah duitnya Kok gue minta naik mama? Aduh Dede Amsyong Abis kena rokok Di gangga juga Aduh Lu Eh Yang masih sekolah Dapat yang ngerokok lu Mau lu bisa nyari duit Ntar kayak gua lu Mau minta makan Dan Biaran diri aja Harus Bujuk dulu emak Untuk kalo undi kojangan dulu ya Waduh Jangan deh Ini tuh Lu ini tuh Lu ini pengen punya kulit satu Dia undi ko bayar sekolah tuh Dulu tuh Gua inget tuh Aduh Yaudah lah Yuk langsung kasih aja makan yuk Aduh 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 menarik kamu berikutnya ayamnya bisa selamat bro itu patut pantona itu benar apa yang mau dilihat nggak kelihatan dari pantat aneh anjir makanya di dibokong kok sedingan dimakan lagi sedingan dimakan seding apain ini tuh tuh bekas sedingan tuh aneh ular lagi seding tapi makan ya iya perbandingan tangan gua sama ini kecil sosibu kamat ya iya dong jadi lihat dulu cek BWA takutnya ada wah my baby nyalpon kenapa nggak aktif sangkanya macem-macem bagikan bagi padahal gua lihat selot selot kemana tuh selot mana dong habis kagak juga akan cepat makan yang gini matuh jadi ini salah satu jenis ular sanca atau python beda ya sama itu ya bedalah iya jadi ini tuh sanca dari daerah Kalimantan ataupun penyebarannya pulau Sumatra Sumatra Kalimantan tempatnya daerah korona dah yang nama latihan itu dipong eh python barongsmai bronxmai itu atau sanca darah sanca gendang ataupun ular dipong gitu jadi dia penghuni hutan sekunder dia paling banyak ditemukan juga di ladang salit dong temen-temen kita di medan itu woy abah wawah air itu nih nggak nggak opung suka bikin live dapat telur-telur dipong dia aduh jackpot terus dia mbak eh di sini mah jackpot tuh slot di sana mah telur iya nih nggak nggak juga di sini mah main slot opung mapan telur aduh opung kamu opung tidak mau ngabagi kesini opung ini kenapa dikasih dulu umpan hidup karena awal saya beli yang punyanya bilang dari kecil sampai segede gini dari tangan pertama sampai tangan kedua dia belum pernah makannya mati jadi amsyong dede kalo tiap makannya dia maunya anak ayam mulu bentar gimana tiga tahun kedepan minta anak sapi wah tapi di diem aku mang kewek ada harga di akalan di akalan gitu dong muncul gitu dong gimana caranya dia sama makannya sama si yang lainnya sama si sanca si gones makan itu ini ada sedingan ya bos udah kemakan ya biarin dah biarin biarin sedingan dia ya sedingan siapa ya dia apa ya dia sedingan duit bawah ya iya dia nggak nggak kagak lucu makan sedingan bos ya om bokong om iya o Oh bukan sih dengan kopi aja yang dulu dia nggak nggak pegang nih bos aduh jadi kita namanya membiasakan sorry membiasakan agar si hewan ini mau makan daging mentah jadi kita mix namanya jadi gak begitu menyiksa si ularnya atau si hewannya karena kita langsung stop naluri dia untuk memangsanya enggak, Apri ngasih juga hewan hidup, umpan hidup untuk mewancing naluri dia berburu dan memangsak baru setelah mau habis kita masukin dan kita sambung dengan pala ayam pala ayam, hulu chicken oh hai itu dirojok aja tuh, kasian dirojok apa? dirojok aja benar? dirojok aja, oh sewa-sewa soalnya itu tuh gitu aja sehari jam ini udah masuk kelinci atau mayam? marmot Don, gak juga Don udah makan marmot gede Don, kelinci ya kelinci ya Don, masuk kelinci ya jadi kita pelan-pelan jadi apa-apa itu harus pakai perasaan perasaan oh di gangga juga Mak, mantau tuh Mak gede huap, Mak kok suka adunan yang gede huapnya tapi iya, Mak patuangan itu agung-agung si Mama pertama lihat ular ini kaget, Bos kayak bilangnya ular apa-ular siluman jadi ular orang-orang buntung teh orang-orang buntung teh iunya tuh si Mama orang-orang buntung teh karena bagusnya iya tapi yang di Cianjur, yang ular buntung itu hitam, Mak ini beda iya ini Mak emang ularnya ini Mak bagusnya di pusat ini, Mak wah, ini apa yang paling bagus di gangga lancik air, ini hal itu nyanyi yang ngebantuan bu nyanyi tet aduh nampang menggung jadi, oh iya aku belum kenalin kan, aku aduh banggu kasihan di gangga juga itu eh, berjasa di namkar sukabumi apa aduh bapak edipenom ataupun bapak edipengang wah di gangga juga aku saksinya terekelan dia di gedung udah kayak ninjah apa di follow edipenom instagramnya weh ada beberapa postingan-postingan beliau dan saya dan Donny sedang evakuasi bantuin warga sukabumi bahkan ngebatin gitu ya bukan ngebatin ya apa ya membantu membantu menangani korban gigitan ular berbisa ya begitulah disebut ngebatin bukan dokter bukan tabi apalagi dokor tapi dengan pengalaman kita sendiri semaksimal mungkin gitu ya membantu gak ada salahnya kan ketika orang kesusahan nah gue gak mau gitu ya orang yang kena gigit ular itu kaget iya jadi sok dibawahnya sok dia niatnya masuk rumah sakit dan dibujuk sama anak komunitas bawa ke rumah sakit bawa ke rumah sakit bawa ke rumah sakit saat dia masuk rumah sakit UGD ditanganin dan dia kaget mendengar harga dua ampul serum anti bisa ular itu dengan nominal sekarang sekian 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 pokoknya 3 tahun yang lalu waktu kejadian saya digigit ular kobra orang tua pun saksinya ada tetangga di sebelah saya itu bareng saya masuk sama ibu-ibu udah tua umur hampir 60-an dia juga digigit ular ijo dan denger harganya segitu waktu si mama datang bawa ampul di atas 1 juta dia memilih dan memutuskan jalan terakhirnya tanda tangan untuk pulang diobati di rumah kasihan jadi kalau yang gak mampu Apri coba bantu sebisa Apri gitu ya kalau ada biaya buat ke medis Apri sarankan jauh lebih lebih unggul lebih duluan dan lebih diutamakan ke medis tapi kalau gak ada biaya ataupun kurang mampu ada pilihan kedua yaitu alternatif yaitu ya apa ya sebetulnya sepahamnya kita lah gitu kita pake ramuan kita pake herbal gitu jadi gak begitu harus masuk rumah sakit dengar-enggar juga aku sendiri ngasih makanya ya pak dia harus memilih dan menilai ukuran yang harus dikasih kalau dikasih kecil nanti tangan aku yang masuk kena mulutnya bapak waduh waduh makanya yang terentuknya rombing boy abut abut pesak atau yang punyanya dulu ini makannya akhiran kelinci senang oh gitu iya kalau marmut berapa sekali makan marmut sekali makan 8-7 ekor 20.000 x 8-7 ekor wah disini cuman makan ah tadi beli anak ayam berapa duit 36.000 36.000 anak ayam ayam digoceng terus 10 kilo tuh kasih lagi aja lu disuka bumi lu ya juga lu harus ngikutin gaya makannya gua gua makan asin lu makan asin oke waduh harus merakyat kamu ya kok boleh manja kamu dong kok ente berlain di tangan jalan wow jadi kalian jangan sampai gagal fokus lihat ular atau lihat tangan ya oh ini juga ini bagus tangan waduh udah wani macem-macem gua lu makan lu gua dikeceng sini nih ini enggak enggak ini anak ayam susah banget masuknya ya oh ini oh iya berbulu gua udah pernah gigit dipong doan dan dipong itu gak dia cuma beda kayak retik cuman tariknya lebih kecil pendek dan lebih runcing kayak kail jadi ngait sedikit ah udah kalau bisa lepas sakit bos wow mulutnya boy enggak 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 juga lihat oh jadi ular itu emang bener ya rahangnya itu jadi misal bukan misal bisa copot ya pokoknya unik lah jadi dia itu bisa makan 10 kali lipat dari besar kepalanya gitu jadi ular segera gini dia bisa makan ukurannya jadi gua jelaki nah ular segera gini bisa makan segera gini gitu 10 kali lipat dari kepalanya kalau kepalanya gini agak enak lihatnya tuh gak jadi deh